Kita sudah melakukan persiapan, tentu tugas kita pertama adalah dalam rangka penyelesaian pendekatan hukum. Yang kedua, kita menjunjungi asas-asas tugas pokok pengangkat KPK, diantaranya adalah menjunjungi hasil-hasil manusia. Karena itu, berdasarkan keterangan dokter yang kita dapat, yang bersangkutan keadaan sakit, maka kita harus, prioritas pertama adalah memulihkan kesehatan bersangkutan. Insya Allah ini bisa lancar, untuk waktunya saya belum bisa memastikan kapan, tapi kita akan ke sana. Tim penyidik maupun tim ikatan dokter sudah, kita sudah bahas semua. Bahkan kami terima kasih kepada rakyat Papua yang menyatakan selamat datang kepada KPK dan dokter yang tentu bekerja dalam rangka penegakan hukum, sekaligus juga memberikan hak-hak asasi manusia, terutamanya pemulihan kesehatan kepada saudara LA. Bahwa saudara LA akan diperiksa kesehatannya oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK. KPK bersama dengan IDI akan melakukan kunjungan ke Papua untuk memastikan penegakan hukum terhadap LA berjalan dengan baik. Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan LA dan pemeriksaan LA sebagai tersangka. Yang ketiga, meminta aparat kewilayaan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LA dan pemeriksaan LA sebagai tersangka, dan tidak untuk melakukan jemput paksa. Sekali lagi, tidak untuk melakukan jemput paksa. dari akhirnya, kita akan melakukan jemput paksa yang diperiksaan mengatakan kesehatan LA dan berjalan. Jadi, kita akan melakukan jemput paksa yang menyampaikan untuk melakukan jemput paksa yang diperiksaan LA dan pemeriksaan. Terima kasih.